Perdebatan untuk menurunkan usia pekerja anak Bolivia dari 14 tahun hingga 12 tahun menjadi hangat baru-baru ini. Sangat banyak organisasi sosial turut angkat bicara. Organisasi Tenaga Kerja Internasional atau ILO menetapkan usia minimum 14 tahun pada tahun 1997 dan Bolivia mengesahkannya. Namun ada pendapat yang menyatakan banyak keluarga bergantung pada pendapatan anak-anak mereka untuk bertahan di negara miskin itu. Presiden Bolivia Evo Morales berkata ia mendukung penurunan usia pekerja anak. Ia menyatakan bahwa ia menentang eksploitasi anak tetapi ada kalanya anak-anak harus bekerja. Morales sendiri bekerja sebagai penjaja es krim saat berusia 7 tahun di Argentina Utara. Sayangnya ada konvensi internasional yang dikeluhkan beberapa anak ialah konvensi ILO dan saya ingin ILO tahu bahwa mereka tidak mengenali upaya anak-anak. Karena alasan keluarga dan karena anak yatim dan untuk banyak alasan lainnya anak-anak bekerja. Rodrigo Medrano Keil mewakili persatuan pekerja laki-laki dan perempuan Bolivia mendukung penurunan usia kerja. Ia berkata penting bagi pemerintah untuk mengatur syarat-syarat kerja dengan ketat. Jika hal yang kita usulkan disetujui maka anak-anak akan dilindungi. Ini tidak akan menjadi dukungan untuk bekerja dan pekerjaan itu akan dilakukan dengan sukarela yang berarti bahkan orang tua tidak dapat memaksa kita bekerja. Menurut sebuah penelitian tahun 2008 yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Nasional Bolivia, 850 ribu anak-anak Bolivia bekerja. Laporan tersebut mengatakan 28 persen dari populasi berusia antara 5 dan 17 terlibat pekerjaan fisik. Dan 87 persen dari kelompok tersebut berada dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan mereka.